Intro Aduh udah 45 belum ya Kayak gini bukan Oh kayak gini Ah kayak gini ah Lagi ngapain brother Eh brother Biasa bos saya ada aja kerjaan Nih udah rapi-rapi Tiba-tiba ditelepon Eh suruh bikin frame kaca Kan kalo bikin frame kaca Aku harus bikin siku nih Nah bikin siku artinya harus potong 45 derajat Supaya ketemu adu manisnya Bener gak? Ya emang bisa itu? Lah bisa liat nih Coba bantu ini udah 45 belum? Belum tentu Lah terus gimana caranya? Makita punya alatnya Makita punya alat ya? Ya Apa alat ya? Makita Metersaw LS 1040 Bisa buat 45 derajat? Bisa dong Nanti ketemu adu manis ya? Ketemu Akan lebih efisien nanti Wah Kalo gitu gimana caranya? Ayo kita close up Ayo Buang ini ya Ya Halo Sobat Jitu Balik lagi bareng saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi Ini adalah program Toolbox Dimana di program ini tentu saja Sobat Jitu semuanya bisa memiliki informasi terlengkap dan terpercaya mengenai berbagai produk dari Makita dan juga Gejo Tools yang disupply dari brand terbaik China Nah di program Toolbox ini seperti biasa kita akan membuat Sobat Jitu lebih efisien, efektif dan juga produktif karena we make people more productive Alat yang akan kita bahas adalah untuk bidang kerja logam 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 Terutama disini spesifikasi nanti untuk kebutuhan pekerjaan aluminium Aluminium? Ya Oke Apa saja ini? Yang pertama ada mesin potong atau meter tall seri LS 140 Ini mesin potong ya? Ya maksudnya mesin potong aluminium Selanjutnya Kemudian mesin board Mesin board serinya? Serinya M6501B Oke Ini? Kemudian ada screwdriver Driver serinya FS 6300 Oke Kemudian ada sealant gun Oke Codless Codless 12V serinya CG100D Ini apa Pak? Itu grouping cutter untuk proses bending aluminium Oke Terutama ACP seri CA5000X Oke Ini berserta apa ini? Flat ya ya? Itu railnya apa? Railnya Guide railnya Jadi memang satu mesin ini sudah berserta dengan railnya? Iya Di atas semua ada yang di bawah Kenapa tiba-tiba muncul vacuum? Oke Kebetulan beberapa tipe mesin Makita Salah satunya ini CA5000 Oke Itu dia bisa ada connecting untuk disambung ke vacuum cleaner Jadi nanti serpihat yang dihasilkan ketika saat di operasionalkan mesin ini Nanti akan langsung dihisap oleh si vacuum cleaner Saya juga penasaran seperti apa kerja mesin ini Tapi sebelum ke sana Kita ke sini dulu Oke Langsung saja jelaskan mas Oke Ini mesin potong aluminium Oke Tipenya LS 1040 1040 oke Deskripsi di Makita meter saw Meter saw Ini alat potong hollow bar aluminium Ini ada contoh hollow bar nya Oh oke Nah ini Ini yang ukuran berapa? Ukuran 4x4 4x4 Ya 4x4 Nah biasa alat ini digunakan untuk kebutuhan fabrikasi aluminium seperti proses pembuatan pusen aluminium Oke Jendela aluminium Jendela aluminium maupun peralatan furniture kitchen set yang berbahan aluminium LS 1040 ini diameter matanya itu 10 in 10 in atau 255 mili Proses penggunaannya itu Ini ada biasa saklar Oke Ini ditekan Nah ini ada tombol Oh ini ada tombol lock nya Lock button Nanti kita tekan baru nanti dinyalakan Oke Untuk mesin meter saw aluminium ini Sebelum kita memotong itu kita runningkan dulu putarannya Oh Oke Setelah stabil udah running putarannya baru nanti untuk proses memotong Oke Nah ini proses memotong nanti setelah putarannya putaran mesin nya itu sudah ideal Sudah ideal sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya Ya pemotongannya seperti apa Oke Dia bisa memotong lurus 90 derajat indikator 0 di label ini Label skala Nah ini indikator pemotongan 90 derajat atau lurus ya Seperti ini Oke Kemudian mesin ini bisa di setel untuk pemotongan 45 derajat Saya contohkan jadi misalkan ini saya setel di 45 Oke Nah ini ada tekan kita kedotkan dulu kemudian tuasnya kita tekan Sampai dia bunyi klik Nah seperti itu ini sudah pas posisinya di 45 Lalu ketika ini ditaruh Ya kita taruh Kemudian ini dilengkapi juga dengan pengunci bahan pak Pengunci nya ya Ya jadi ini tinggal Betul sekali Betul sekali Oke Mas Ini apa nih mas Ini desk collecting Oke Kita lepas dulu ya Oke Dilepas Ini untuk menampung serpihan pemotongan dari kolombar aluminium ini Oke Nah ada lubang seperti ini ada penampungnya Bisa gak disambungin ke vakum? Bisa Bisa? Bisa Wah sobat itu kayak saya nih Makin penasaran dengan kekuatan vakum ini Yang bisa digabungkan dengan berbagai alat dari Makita ya Oke Lanjut aja Tadi kita sampai mana soal ini ya Oke ini pengaturan 45 yang sudah saya jelaskan tadi Kalau tadi posisi base nya yang bergerak Oke Posisi ke sudut 45 derajat Nah ini posisi body nya yang kita gerakan untuk pengaturan ke 45 derajat Nah ini ada lever untuk pengaturan sudut nya Kita buka atau kita kendorkan Kemudian kita gerakan seperti ini Nah sampai di titik 45 derajat Nah nanti kita kunci Nanti hasilnya dia yang miring Jadi posisi potong nya seperti ini Nah ini kita kembalikan dulu di posisi Tinggal di putar di posisi yang ini ya Ini ada lever untuk pengaturan sudut di body Nah ini posisi sudah 0 baru kita kencangkan Oke Nah mas kita sudah belajar soal alat potong Boleh disebutkan sekali lagi? Apa namanya? Alat potong aluminium Makita LS1040 Nah selanjutnya Ini drill kan? Ya Makita drill Makita drill Seri M6501B M6501B Oke ini berapa besar? 230 watt Ini mesin bore dengan high speed High speed? Ya jadi RPM nya cukup tinggi 0-4500 RPM Oke Dengan kecepatan tinggi Biasanya digunakan untuk mata bor berukuran kecil Terutama untuk kebutuhan ukuran revet Oh revet Oke Jadi menggunakan bor dari Makita Dan nanti untuk revet Menggunakan jajotol Jajotol Selanjutnya itu ada screw driver Screw driver yang akan kita bahas adalah screw driver tipe FS6300 FS6300 Oke Apa kelebihan dari screw driver ini? Oke Ini gak muter dia Ujungnya gak muter Oh iya iya bener Terus muternya kapan? Muternya pada saat dia kena beban Atau pada saat kita akan gunakan ke material Pegang Iya gak apa-apa Belum muter nih so pozito Biasa kan udah muter loh Ya Jadi tipe FS6300 ini setelah kita tekan ini nanti baru Ini ke kiri Kita proses mengencangkan ke kanan Ini awan apa lagi mas? Ini cordless sealant gun Oke Ini digunakan Untuk proses sealant Pada saat Perakitan ACP Panel ACP ACP itu apa? Aluminium Composite Panel Biasa digunakan untuk dunia konstruksi Untuk cover dinding Tabung ini menggunakan sealant jenis sosis Istilah di sealant Sealant sosis Jadi nanti kita tinggal buka Bagian depan Oke Nah disini ada tuas yang nanti menggerakkan atau mendorong si sosisnya Oke Nah ini baru dimasukkan sosisnya Masukkan sosisnya Kemudian Ditutup lagi Ya Kemudian disini ada pengatur kecepatan Oke Untuk menyesuaikan proses pada saat sealant itu nanti Dikeluarkan di bagian muncul sini Nah Ini jalan ya Ya Ini nanti keluar ya Betul Sealer Sealer Ini namanya groove cutter aluminium Okay Nah fungsinya untuk apa? Nah alat ini bisa untuk kita pada saat mau proses bending atau tekuk aluminium Aluminium Oke Aluminiumnya ditekuk kenapa? Karena pada saat posisi menyambung Ditekukan Itu gak perlu dipotong untuk disambung Oh Sehingga nanti akan kita coba hasilnya ditekuk itu lebih rapi Ya Ya Oke ini ada pengunci Ini kita kunci di railnya Oke Nah Oke ini posisi udah Penguncinya udah saya lepas Penyalakan Debunya mana? Sisa-sisa serpihan ya? Debunya terhisap ke dalam vakum Gimana caranya? Ya Ini tersambung Flexible hostnya Kedalam penambungan serpihan Di vakum cleaner Wow Oke Oke Dan Selain itu juga Ini ya terbukti ya Beda potongannya ya Ya Ini akan sangat rapi Rapi lurus ya Itu Yang bisa dipakai Sedangkan yang ini Ala ya Ya Yang sesuai menggunakan CA5000X Okay Nah ini Kita coba bending Nah Ini akan sangat Bagus sekali Oke Jadi Siku nya itu pas ya Ya Dapet ya Oke I see Rapi Sangat presisi dia ya Ya Kita buktikan bahwa memang Disedot nih Serpihannya Seperti apa mas? Kita tinggal buka aja Kita buka Oke Saya bantu Serpihan Oh ini serpihan tadi ya Labar dari ACP nya Ya Nah Sobat gitu semuanya Memang ini adalah seri Makita Yang kebanyakan menggunakan Kabel ya Kabel listrik Tetapi ada salah satu seri yang Menggunakan Coatless nih Disini Kita jangan lupakan bahwa Makita ini Juga punya banyak pilihan Penggunaan alat-alatnya Yang tanpa kabel ya Ya Coatless Menggunakan baterai Lithium Ion dari Makita Dari Makita Nah Karena itu Kita boleh ke sini Nah Sobat gitu semuanya Ini menggunakan baterai 12V Kita punya seri baterai Berapa lagi? Kita ada 12V Ada 18V Kemudian ada 40V Generasi Max Oke Nah Baterai lithium Ion dari Makita Punya banyak keajaiban Apa aja mas? Dengan slogannya Baterai power to every single power product Baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih Sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas Keamanan Dan Kenyamanan yang tinggi Baterai Makita juga memiliki kelebihan Yaitu Dapat digunakan untuk semua peralatan Makita Yang memiliki spesifikasi voltase yang sama Sementara charger Makita memiliki teknologi Optimum Charging System Yang bisa mengoptimalkan pengisian daya Dan merawat usia baterai Seperti Cooling fan Yang memberikan sirkulasi udara Dalam proses pengisian daya pada baterai Dan chip internal Yang akan mengoptimalkan Masa pakai baterai Dengan Mengontrol arus Tegangan Dan suhu secara aktif Nah Semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi Bertujuan untuk memberikan kepraktisan Dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari Oke sobat gitu semuanya tentu saja Berbagai perpaduan alat-alat keren dari Makita ini Membuat kinerja dari kita semuanya Jadi lebih efisien efektif dan juga produktif ya Tentu saja Karena kita punya motto apa Mak? We make people more productive Oke sobat gitu semuanya jangan lupa untuk subscribe channelnya Gitu Solusi Dan juga Tentu untuk video ini di like di komen di share ya Dan selain Makita kita juga punya Jitu Yang disupply dari brand terbaik dari China Lalu juga Selain di Youtube Teman-teman sobat Jitu semuanya juga bisa mencari Gitu Solusi di Instagram Di add Gitu Solusi lalu juga di tiktok di add Gitu Solusi.com Dan kalau teman-teman semuanya pengen tau range product dari Makita Dan juga Jejo Tools yang disupply dari brand terbaik dari China Ada dimana mas? www.gitusolusi.com Benar sekali Saya Kiwan dan Tim Gitu Solusi We make people more productive Sampai jumpa semuanya Jitu